Halo teman-teman semua, para Soka, pecinta Soka, dan kita kedatangan tamu yang spesial. Saat ini kita bertemu dengan seorang coach yang handal. Nah, dia adalah seorang icebreaker, nomor satu di Indonesia. Siapakah dia? Inilah coach Ferdikawi. Luar biasa coach Ferdikawi, mantap, dasyat, luar biasa. Walaupun sibuk ya, apalagi nanti ada kelas lagi, ya. Tapi tetap dia menyempatkan diri untuk bisa men-sharingkan pengalaman hidupnya. Dan akan membahas 100 Kartu Sakti Ahli. Wee! Sudah ada juga ya. Thank you banget nih. You way dari coach Ferdikawi. Thank you banget. Nah, kita akan bahas ini juga nanti pas endingnya. Nah, tapi sebelumnya, saya akan mengulik tentang kehidupannya sebelum dia menjadi coach saat ini. Oke, coach Ferdikawi. Kalau boleh tahu kenapa namanya Ferdikawi? Boleh tahu. Oke, thank you ya. Coach Soyu, banyak sekali orang yang memanggil saya Ferdikawi. Bahkan dipelajarkan Ferdikawi. Ferdikawi ya, Kawi satu, Kawi dua, gitu ya. Oke, jadi Ferdikawi, dimana Kawi itu adalah marga, ya. Mungkin pada dunia-dunia itu, ya, orang tua saya itu hobi ke Gunung Kawi. Nah, itu. Dan anaknya jadi Gunung Icebreaker. Kamu sepertahanku, singgung juga ya, namanya Kawi itu, misalnya, eh, jangan-jangan dari Gunung Kawi nih. Ternyata bukan. Itu nama keluarga, ya. Ya, betul. Oke, oke. Ada artinya nggak, Bro? Artinya adalah, Kawi, menebarkan kesenyuman, ya. Jadi, ingin dipilih, Kawi, ya, selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan. Nah, inilah hebatnya Coach Ferdikawi selalu memberikan keceriaan. Nah, pastinya kalau teman-teman pengen ada acara atau sesuatu suasana yang ingin menghibur, nah, ini mesti kontak nih, kontak langsung. Direct message langsung di Instagram-nya. Nah, Instagram-nya adalah Ferdi Kawi. A-K-W-I-W. Kawi. Sesuai namanya, ya. Oke. Aku dapat informasi nih, Bro. Ya, informasi. Bahwa Coach Ferdi Kawi itu sebelum menjadi coach, itu pernah mengalami, ya, mungkin kerja di restoran. Itu gimana ceritanya itu? Yes. Nah, boleh diceritakan nih sebelum jadi coach, nih. Sebelumnya saya sempat menjadi manajer restoran di salah satu food court di Kota Palembang, ya. Jadi, ketika itu saya juga belajar bukan hanya dari posisi manajer, jadi dulu pernah jadi guru gimbal, pernah jadi marketing, gitu ya, dan posisi manajer, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang icebreaker, ya. Dan tentunya perjalanan ini, mengapa saya dari awalnya restoran, tiba-tiba mau menjadi seorang icebreaker. Karena pada saat itu, ya, sebelum saya kerja di restoran, saya adalah marketing seminar, ya. Jadi tugas saya pada waktu itu adalah manas-manasin orang ikut seminar, ya. Jadi, begitu saya belajar jadi marketing seminar, di situ saya banyak belajar. Banyak ketemu coach-coach, orang-orang top, motivator-motivator hebat, ya. Sehingga saya menjadi sangat suka sekali dalam dunia pengembangan diri, ya. Hingga akhirnya terus belajar, 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 bahkan upgrade diri untuk mewujudkan impian saya yang akhirnya terwujud untuk menjadi seorang icebreaker. Oke, kita bahas tentang dulu sebagai manajer, bukan sebagai pelayannya, ya. Tapi manajer, ya. Karena aku dapat informasi dari pelayannya, nih. Ternyata bukan. Ya, ternyata seorang manajer. Jadi, informasi itu waks, ya. Misalnya, bahwa coach Fedy Kawinilah seorang manajer restoran. Kalau boleh tahu restoran apa? Chinese food atau Western? Restorannya lebih ke Garden Food Court, ya. Oh, Garden Food Court. Oh, jadi istilahnya semua, ya. Makanan ada, ya. Oke. Jadi, setelah berapa lama itu untuk memutuskan menjadi seorang coach sekarang ini? Jadi, kurang lebih tiga tahun saya menjabat sebagai manajer, dan sekarang untuk memprofesionalkan dunia pengembangan diri, pengembangan SDM, itu kurang lebih sudah jalan juga tiga tahun. Wow, jalan tiga tahun. Dan aku lihat itu selain jadi coach, dan juga sebagai MC itu. Nah, itu gimana tuh? MC dulu, atau coach dulu, nih? Coach dulu, trainer dulu, ya. Karena kebetulan, ya, di wedding Palembang, itu MC-nya agak terbatas. Boleh dong, ya. Kesempatan, nih. Kalau tidak mau, saya bantulah. Kalau mereka membutuhkan, gitu. Jadi, akhirnya, ya, saya juga membantu untuk membuat suasana wedding yang berbeda, dengan ala ice breaking, tentunya, ya. Tentunya ada kaitan masih bagaimana seorang menjadi MC wedding yang tidak menjenuhkan dan membosankan. Loh, bagi yang nonton ini di YouTube ini, ya. Bagi yang nonton di Instagram juga, ya. Berarti kalau mau pakai MC yang luar biasa, yang tidak membosankan, nah, kontak langsung aja, coach Wedi Kawi. Dan kalau ingin wedding-nya lebih ajaib, bisa juga undang coach Soyuz, seorang professional magician, ya. Jadi, akan membuat wedding Anda juga lebih berbeda, ya. Amin, amin. Kalau dia bilang, yuh, keluar sampai ke ujung, gitu, ya. Tapi, aku juga dapat informasi juga bahwa coach Wedi Kawi ini juga seorang magician, ya. Sebenarnya, gimana sih magician, atau coach dulu, atau MC dulu, nih? Tadi, kalau MC kan, istilahnya trainer dulu, ya. Coach dulu, baru MC. Nah, posisi sebagai magician ini di mana? Oke, jadi sebenarnya magician ini ketertarikan saya waktu saya dulu SMP, ya. Sering disulapin teman. Ya, ketika disulapin teman, waduh, kenapa bisa begini, ya? Penasaran, penasaran, penasaran. Eh, akhirnya mendalami sulap hingga sekarang. Intertasi beli alat sulap, belajar produk sulap. Karena saya pikir, belajar sulap itu ada kaitannya dengan icebreaking. Karena sulap itu merupakan salah satu seni untuk mencairkan suasana, ya. Dan tentunya ini sangat berkaitan sekali untuk membuat pembelajaran, ataupun penjualan lebih unik dan menarik dengan menggunakan magic, salah satunya. Nah, kebetulan juga coach Wedi Kawi ini juga mengikut namanya Mind Indonesia. Itu kan tempat di mana seorang magician mentalis berkumpul di situ. Nah, tiba-tiba siapa yang mengajak atau ada ceritanya sebelumnya? Jadi, yang mengajak ada sahabat saya itu namanya Malik Cim, ya. Beliau asal dari Bengkulu, gubernurnya Bengkulu, ya. Eh, kebetulan beliau mendapat tugas ke Palembang, bekerja di Palembang, akhirnya bisa kenalan dan akhirnya bergabunglah diajak di ceritanya. Oke, sudah berapa lama itu berjoin di grup Main Indonesia? Kurang lebih di Mindu tanpa terasa kurang lebih hampir 2 tahun. Wih, hampir 2 tahun. Berarti luar biasa, ya, istilahnya. Dan apa yang didapatkan, pastinya dasyat, ya, pastinya. Wah, tentunya bagaimana cara baca kerja pikiran? Nah, kalau boleh tahu nih, ada kisah yang menyedihkan nggak sebelumnya? Oke. Dalam bidang apa? Apa aja. Jadi, punya cerita yang memang dulu tuh, aduh, kayaknya susah bener, atau bahagia langsung, ya. Atau menjadi orang rich langsung, gitu, ya. Kira-kira ada pengalaman hidup seperti itu, apa aman-aman saja? Sebagai Coach Faddy Kawi yang selalu menceria. Oke, thank you, Coach Soyu. Tentunya sukses adalah suka proses, bukan suka protes, ya. Tentunya perjalanan karir untuk menjadi seorang icebreaker, itu tidaklah mudah. Awalnya memilih karir tersebut, banyak orang ragu, banyak orang tidak percaya. Ini profesi apaan? Mana mungkin kamu bisa dapat uang dari sini, ya. Dalam tanda kutip, waktu berhenti dari manajer, uang juga pas-pasan, terbatas, berani gambling, berani bertaruh hidup untuk masa depan menjadi seorang icebreaker. Dan pada saat itu, banyak orang yang mungkin pesimis, kurang percaya dengan profesi ini, tapi saya yakin bahwa ketika saya terus berjuang, 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 dan berjuang, selalu konsisten belajar, belajar permainan, belajar permainan, belajar permainan, kemudian kembangin, belajar permainan, kembangin, dan akhirnya ini yang membentuk saya hingga saat ini. Jadi intinya adalah, yang paling penting adalah, ketika orang lain tidak percaya kepada Anda, pastikan Anda percaya kepada diri Anda sendiri, karena dengan Anda percaya kepada diri Anda sendiri, maka Anda akan mampu mewujudkan impian Anda. Amin. Nah inilah, ya, kalau kita ngobrol sama seorang coach Fedy Kawi itu, dia tidak jauh-jauh dengan gayanya, ya, ciri khasnya, dan tidak bisa untuk ngobrol yang gimana-gimana, tapi dia akan selalu, karakternya selalu ada, ya, tidak pernah lepas dari karakter itu, ya, luar biasa coach Fedy Kawi ini. Nah, banyak belajar dari coach Fedy Kawi juga lah, ya. Jangan begitu. Jasa literia, gitu. Nah, kebetulan, saya juga terima kasih pada coach Fedy Kawi yang sudah membantu saya, yang tadinya saya seorang magician, tadinya. Nah, kepikiran sebagai pengajar di animasi dan sebagainya, dan kebetulan coach Fedy Kawi ini banyak jasanya juga, mengenalkan saya dengan Pak Ganda, itu dari Blar Management, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, betul. Dan kebetulan coach Fedy Kawi ini adalah seorang founder dari Help People. Nolong orang. Iya. Iya. Dan kebetulan juga aku lihat di videonya itu cukur lu dasyat luar biasa. Nah, ada satu yang bikin saya teranyu, ya, dimana pada saat itu mengatakan, orang tidak percaya sama coach Fedy Kawi karena badannya kecil, ya. Iya, terus habis itu, itu adalah asam garam sebagai publik, boleh diciptakan itu, asam garam sebagai publik speaking. Nah, itu kenapa bisa digituin? Nah, pasti ada ceritanya, tuh. Apakah itu pertama kali? Yes. Jadi, thank you, Coach Oyu, ya. Jadi, ketika awal pertama kali karir sebagai seorang ex-breaker, trainer, ataupun motivator, masukin proposal, gitu ya, orang melihat foto, melihat postur saya, uh, anak kecil dari mana ini, ya. Lagi banget tersekolah, apa ya, gitu ya. Jadi, mereka ngerti, apakah mungkin, gitu ya. Jadi, ketika diberikan seperti itu, untungnya, nah ini, kita belajar yang namanya mental. Ya, kita punya kemampuan ice-breaking, punya kemampuan sulap, jadi kita bermain di depan mereka, aha, mereka langsung tercenggam. Loh, kok bisa ya? Wah, kata-katanya menarik. Wah, apa yang ditunjukkan betul-betul ajaib. Jadi, sehingga membuat orang menjadi penasaran. Dan ketika orang penasaran, akhirnya tercipta pemasaran. Luar biasa. Kita ambil dari kata-kata, ada nggak satu motivator, atau satu orang yang, yang membuat kosfer di KW itu, istilahnya, wah, gara-gara dia nih, saya jadi seperti ini. Sekarang ini. Ya, boleh tahu. Ada banget. Wah, luar biasa nih. Tentu saja bisa baca pikiran saya, ya. Saya mau ceritanya, tapi lu bisa baca. Wah, ini. Jangan-jangan ini udah chemistry, nih. Oke. Jadi, pada waktu saya dulu, sebagai seorang marketing seminar, tugasnya manas-manasin orang, kita dari Palemba School. Saya bangga sekali pernah menjadi bagian dari Palemba School of Life. Dan pada saat itu, saya menjadi seorang marketing. Dan kebetulan, Pak James Gwin adalah salah satu trainer yang kita undang untuk memberikan motivasi di Palemba. Jadi, pada saat itu, beliau hadir. Saya melihat beliau. Wow, keren sekali, ya. Enak banget jadi Mr. James. Ya, selesai seminar, orang pada minta foto, minta tanda tangan. Wah, saya duduk di belakang, saya melihat, wow, keren benar. Ini serasa seperti artis, ya. Pada saat itu, itu adalah kebanggaan bagi saya, walaupun pada saat itu, saya hanya sebatas sebagai MC di atas panggung. Jadi, ketika beliau tampil maju ke depan, saya duduk di belakang. Perhatikan seminar beliau. Dan ketika saya perhatikan seminar beliau, saya katakan dalam hati saya, hari ini, saya duduk di belakang, dengerin seminar Pak James Gwin. Saya berharap, suatu hari nanti, saya ingin, saya yang di depan, orang lain di belakang, dengerin saya. Dan ini adalah impian saya, dream saya. Bukan bermaksud dalam tanda kutip untuk bersombong, tapi ini menjadi pacuan, menjadi motivasi. Bahwa suatu saat, kita pun juga pasti bisa. Asalkan ada role modelnya, kita tiru. Mantap. Jadi, istilahnya bahwa Pak James Gwin ini membuat inspirasi posver dikawin jadi seorang coach, ya? Betul. Dan kenapa memilih sebagai icebreaker? Sebenarnya icebreaker itu kan cuma istilah kita untuk melakukan, istilahnya mengubah suasana menjadi hanggang, menjadi buyar, ya? Istilahnya jadi santai, gitu ya? Kenapa Anda memilih sebagai, kok jadi Anda ya? Bro itu memilih sebagai icebreaker. Oke, thank you. Coach on you. Kenapa icebreaker-nya dipakai, gitu? Betul sekali. Jadi, pada saat itu, saya ingat sekali, saya ikut training ke Jakarta, dan pada saat itu mengambil sertifikasi trainer dari BMSP, ya, sertifikasi. Pada saat itu kumpul semua trainer. Pada saat itu, saya berpikir, kalau saya ambil sebagai spesialisasi trainer, sudah banyak trainer-trainer yang top. Pilih jadi motivator, juga banyak sekali. Jadi, pada saat itu, ketika lagi makan siang, ya, kebetulan ada para trainer lagi kumpul, lagi menunggu suasana training berikutnya, diselah selama makan siang, saya ajak mereka bermain. Dan apa yang terjadi? Mereka tiba-tiba terhibur, kemudian mereka mengatakan, wah, permainanmu bagus, kamu ini lucu, kamu ini cocok jadi icebreaker. Hah? Icebreaker? Nah, dari situ lah saya mulai muncul, oh, ada ya istilah ini? Akhirnya saya pakai, dan gara-gara istilah inilah yang sehingga mengantarkan saya hingga saat ini. Oh. Jadi, icebreaker Indonesia yang pertama, betul, berarti ya. Jadi, karena kata icebreaker itu sebenarnya tidak dipakai untuk sebagai motivator, ya kan? Banyak orang meratakan itu cuma untuk acara aja. Oh, kita icebreaker dulu ya, ternyata Cosfedy Kawi menggunakan icebreaker emang sebagai istilahnya apa? Kebanggaan. Kebanggaan ya. Icebreaker nomor satu di Indonesia. Betul ya? Itu luar biasa. Nah, oke. Jadi, tujuan hidup untuk Cosfedy ke depan gimana? Oke, untuk ke depannya saya lagi berharap untuk membantu banyak sekali orang untuk memudahkan dalam melakukan icebreaking, ya. salah satunya ya di sini saya mulai mencoba menciptakan bagaimana orang yang pendiam sekalipun malu melakukan icebreaking tapi dia punya tools, dia punya alat sehingga lebih pede, ya. Harapan ke depannya saya juga bisa membuat banyak karya-karya dalam hal icebreaking baik itu dalam bentuk permainan maupun buku dan lain sebagainya untuk bisa berguna untuk masyarakat Indonesia. Wow. Buat pengajaran menjadi jauh lebih menyenangkan. Yes. Nah, ini adalah salah satu tools teman-teman, ya. Jadi, Cosfedy Kawi kalau nggak salah nama desain pen-desain kartu ini siapa? Evelyn Devina. Ide pokoknya dari Cosfedy langsung? Ya, dari saya langsung. Oke. Dan isinya dari Devina atau Cosfedy? Ada beberapa yang dibantu Cosfedy Devina. Nah, ini yang disebut dengan value. Ketika saya terhapak, dia bantu berikan ide. Devina adalah seorang coach juga, ya? Bukan, hanya desainer. Oh, desainer. Dia mau bantu. Wah, itu yang. Wow, ini yang Devina ini dengar, ya. Bahwa ini dapat standing applause, lah, dari Cosfedy. Dan dikenalin oleh sahabat saya, MC Zaman Now, Heri Adi. Oh, MC Zaman Now. Dia pakai MC Zaman Now, ya? MC Zaman Now, betul. Tapi kapan-kapan perlu diundang, Kudoksyo. Oke, oke. Nah, kita bahas tentang kartu sakti ini, ya. Kenapa disebut 100 kartu sakti? Icebreaker. Kalau kita ngomongin kartu sakti, berarti ada sesuatu ilmu. Yang sekali dilempar, langsung keluar sesuatu. Sakti. Jadi ini terinspirasi dari ketika orang melihat kartu ini, jebret. Bagaimana dia jadi bisa sakti, gitu ya. Oke. Saya pikir ikut Biro Sablang, ya. Bisa jadi. Oke. Jadi, 100 kartu ini itu terinspirasi dari bagaimana terkadang kita melihat manusia. Ketika ketemu sebuah masalah, apa yang terjadi, ada dua permasalahan yang muncul dalam hidupnya. Yang pertama adalah dari segi pikiran. Dari segi pikiran, selalu dalam tanda kutip, males mikir. Ketemu masalah, males mikir. Cari alasan. Cari alasan. Cari alasan. Males mikir. Untuk itulah, kartu ini dirancang. Bagi Anda yang merasa sesuatu ini tidak. Oke. Jadi, kita bisa lihat bahwa di sini adalah 100. Karena berisi 100 soal-soal logika pilihan. Itu dia. Poin kedua adalah dari segi mentalitas. Saya lalu tadi dari segi pikiran, ini dari segi mentalnya. Dari segi mental, kartu ini mengajak kita untuk selalu melakukan yang namanya fighting spirit. Mencoba, 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 dan mencoba. Masih belum berhasil jawab, coba sekali lagi. Masih belum berhasil jawab, coba sekali lagi. Sampai dapat. Karena ini berisi soal tantangan yang kalau kita tidak mencoba terus, kita tidak akan bisa ketemu. Tapi begitu kita coba, 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 dan coba, akhirnya ketemu. Jadi ketika kreativitas Anda meningkat, mentalitas Anda meningkat, maka Anda akan mampu menjadi pribadi yang sakti. Jadi khusus video kali ini ini luar biasa ya. Jadi ada emosi kesuksesannya keluar nih ya. Jadi teman-teman yang nonton ini pasti nggak kecewa lah. Nah, kita bahas satu persatu nih. Nggak semuanya ya. Jadi kita akan bilang di sini juga bukan hanya kata-kata, tapi ada permainan angka juga ya. Kalau boleh tahu, apakah ini berurutan atau memang bisa dilihat ini ada kartu namanya ya. Postver Dikawi ya. Oke. Di sini adalah founder, help people management. Oke. Bisa dilihat sini ya. Tuh. Ini kartu pertama yang saya lihat terus habis itu. Di sini bukan ada salah satu lah contoh ya. Ada dua orang kakak beradik, jumlah umum mereka berdua 11 tahun. Nah, ini kayak matematika, tapi ini bagus juga. Jadi ada kunci jawabannya di belakang. Jadi kalau bagi teman-teman yang bingung ya, bingung jawabannya, sudah ada kunci jawabannya. Ya. Nah, sudah diberikan kunci jawaban itu sebagai panduan kita untuk memimpin sebuah acara. Ya. Betul ya. Ini digunakan untuk apa aja ya, Kaus Ferry? Jadi ini bisa dalam untuk banyak sekali hal. Yang pertama, bisa Anda gunakan ketika melakukan yang namanya morning briefing atau ketika Anda sedang meeting. Baik Anda di perusahaan, Anda punya tim. Biasanya kalau tim kan, kalau kita sedang meeting, dalam tanda kutip, terkesan kadang kaku dan beku. Ya. jadi tugas kartu ini adalah bagaimana mampu membuat suasana menjadi lebih hangat dan jadi cara bermainnya adalah kita berikan nanti satu kartu, kita berikan hadiah bagi salah satu peserta di meeting tersebut yang berhasil menjawab. Jadi suasana akan, coba, 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 apa ya, apa ya, apa ya. Nah, sehingga suasana meetingnya berbeda. Jadi bisa untuk pakai morning briefing. Yang kedua, ketika Anda mengajar di sekolah, misalnya murid-murid sudah mulai ngantuk, mulai bosat, kita keluarkan satu kartu sepi. Yo, siapa bisa jawab? Dapat nilai tambahan. Yeay. Murid jadi semangat lagi. Oh, mantap. Oke. Kemudian bisa juga untuk coaching. Nah, biasanya ada tim sales lagi down atau orang sedang ada masalah, kita ajak main dulu, sehingga ketika dia happy, kita bisa masuk untuk mengendalikannya, bahkan mengarahkannya untuk menjadi jauh dan baik. Dan kemudian masih banyak sekali kegunaannya tergantung kreativitas Anda. Oke. Nanti tunggu plusnya ya. Nanti bisa dilihat nanti di Instagramnya Coach Wedi Kawi. Nanti ada kelas namanya Icebreaker. Oke. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Ini bisa Anda dapatkan di mana Coach Wedi? Oke. Anda bisa boleh japri saya di 0813 7302 1211. Oke, nanti saya kasih di bawah ya. Nanti ada tulisannya di situ ditampilin nomor teleponnya. 0813 7302 1211. Ready? Ready? Ready. Sisa dikit lagi. Sisa dikit lagi. Karena ini Unlimited Edition. Oh, Unlimited. Oh, bukan terus-terusan dibikin. Bukan. Nanti kita akan melihat. Oke. Karena ini adalah premium. Unlimited Edition. Oh, Premium. Jadi orang yang sudah memakai ini. Unlimited. Karena Anda akan menjadi hanya orang-orang tertentu di Indonesia yang mempunyai ini. Karena Indonesia sebenarnya. Premium. Harganya perlu disebut di sini atau nggak? Oh, untuk harganya bolehlah sejapri aja. Kasih harga spesial. Karena harganya terlalu tinggi. Tapi khusus Code Show You. Khusus Code Show You. Kalau Anda bilang sudah nonton talk show-nya Code Show You. DM saya di Instagram. Saya gara-gara nonton Code Show You. Jadi tahu kartu ini. kabarin harga spesial ini. Oke. Pastinya harga spesial. Dan apalagi bagi para reseller juga boleh ya kali ya? Boleh. Para reseller juga boleh. Dan kemudiannya pastikan bukan hanya beli kartunya saja. Tapi ini sudah satu paket sama kelas. Karena di kelasnya nanti Anda akan belajar lebih banyak bagaimana cara memaksimalkannya. Banyak orang merasa hanya teka-teki. Saya bisa cari di mana-mana. Bukan masalah teka-tekinya. Tapi seni Anda memberikan teka-teki bagaimana menjadi menarik serta mampu menimbulkan dampak. Karena kartu ini dirancang dengan konsep yang namanya ICE. Di mana I-nya itu adalah inspiring. Ketika dia memakai kartu ini menjawabnya maka dia akan menimbulkan momen yang namanya aha 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 dia akan tercerahkan. Jadi yang I yang pertama adalah inspiring. C-nya adalah creativity. Dia akan muncul kreativitas-kreativitas seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Dan yang akhir mampu membentuk pribadi tersebut menjadi E excellence di bidangnya masing-masing. Jadi ada artinya semuanya ya. Keren-keren. Nah ini kebetulan waktu sudah menunjukkan waktu sudah disitu jam berapa? Kira-kira 40 menit ya sudah lalu. Ya oke. Kita masih ada waktu ya Coswedy. Oke. Jadi teman-teman yang Anda bisa lihat ya bahwa begitu hebatnya Coswedy penampilannya cara membawakannya pada saat kita talk show seperti ini aja dengan santainya dia tetap menggunakan karakter sebagai seorang icebreaker. Bukan seorang yang santai dan sebagainya tapi gaya bahasanya itu membuat kita tuh makin terpacu ya. Itulah inilah icebreaker luar biasa sejati ya. Tanpa melepaskan jiwa-jiwa icebreakernya. Luar biasa. Misalnya kan kalau motivator kan suka ngobrolnya seperti biasa ya tapi khusus Coswedy Kwi ini karakter kiri-kirikasnya tidak pernah lepas dari apa yang dilakukan. Nah ini luar biasa apalagi kartu saknya ini ya. Nah kalau boleh tahu pada saat pembuatan ini berapa lama? Itu kebetulan lagi pada saat pandemi ya. Ketika pandemi daripada kita tidak produktif mulai betapa. Mulai semedi. Apa yang bisa dilakukan untuk berkarya jadi kurang lebih kartu itu prosesnya hampir dua bulan. Karena saya orangnya agak perfeksionis. Jadi kalau dirasa kurang cari lagi yang lain cari lagi yang lain benar-benar dikumpulin karena tingkat kesulitannya juga membuat quote yang ada di belakang. Betul. Ini adalah seratus loh. Bukannya cuma satu kartu loh. Seratus itu butuh waktu dan source-nya juga gak gampang ya. Belum lagi feel desainnya bagaimana mengunculkan taste desainnya itu juga butuh proses berulang-ulang sampai ACC desain itu panjang banget. Baik. Kalau gak salah Devina itu sebagai desainnya dia sebelumnya sebagai apa ya? Kalau boleh tahu. Guru. Oh guru. Kenapa dia ingin membantu Coach Fedy untuk membuat kartu ini? Karena dia juga terinspirasi untuk bisa menyalurkan karya. jadi ada kebanggaan kalau saya bisa cetak karya dan melalui dia wah itu sama-sama ada kebanggaan. Saya pikir dia seorang percetakan juga. Enggak ya? Bukan. Berapa persen dari Coach Fedy dan dari Devina? Dari sini. Gira-gira? Kurang lebih 80-20 lah. Oke. 80 dari Coach Fedy 20 untuk Devina ya. Betul. Dan apalagi Devina juga yang mendesain dan ini juga ini bagus banget ya. Keren banget. Eksklusif banget. Nah ini bisa dijual di Marketplace kalau teman-teman mau ya. Dengan harga spesial dari Coach Fedy Kawi. Langsung aja di Instagram-nya Fedy Kawi DM Anda akan dapatkan harga spesial yang bisa Anda jual sebagai income tambahan di masa pandemi ini. Betul sekali. Kira-kira masih ada berapa stock lagi nih? Ingat password. Password-nya adalah Code Soyou. Acara Code Soyou. Kalau orang lain saya nggak berikan harga spesial. Ingat password Code Soyou katana. Oke, terima kasih. Jadi khusus dengan menyebutkan nama Soyou katana Anda akan mendapatkan harga spesial. Tanpa menyebutkan nama Soyou katana Anda mendapatkan harga biasa. Oke. Oke. Jadi ini luar biasa untuk Coach Fedy Kawi yang sudah hadir saat ini. Dia sudah menceritakan pengalamannya dan inilah dan inilah Coach Fedy yang sudah selalu berjuang untuk kehidupannya. Dan kebetulan Coach Fedy ini akan terus membuat sesuatu inovasi baru tentang icebreaker-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.